KPK telah menerima hasil asesmen tes wawasan kebangsaan 1.349 pegawai KPK yang diserahkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Hasil tes alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tersebut akan segera diumumkan. KPK menanggapi pemberitaan terkait hasil asesmen tes wawancara kebangsaan pegawai KPK yang akan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. KPK akan mengumumkan hasil penilaian asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK. Hasil penilaian TWK, 1.349 pegawai KPK yang diterima dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN akhir bulan April lalu masih tersegel dan disimpan di Gedung Merah Putih. Sebelumnya beredar informasi 75 pegawai KPK yang berpotensi tidak lolos tes wawancara kebangsaan diantaranya penyidik senior Novel Baswedan, ketua wadah KPK Yudi Purnomo dan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK Giri Supradiono. Terkait informasi ini KPK meminta publik dan media hanya berpegang pada informasi resmi yang dikeluarkan kelembagaan KPK. Hasil penilaian dari tes dimaksud masih tersimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan belum kami buka. Namun demikian kami memastikan bahwa sebagai bentuk transparansi KPK tentu nanti akan kami segera sampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami juga ingin tegaskan agar rekan-rekan media dan tentu masyarakat berpegang pada informasi resmi yang nanti akan kami sampaikan mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kebegawaian Negara dimaksud. Terima kasih.